Intro Perbagi itu artinya kita membantu sesama kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya saya sebagai anggota DPR punya konstituen punya masyarakat yang memilih saya pada waktu kampanye yang lalu tentunya itu yang harus kita perhatikan kita harus mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh mereka termasuk mungkin kebutuhan akan minyak tanah eh minyak goreng ya yang sekarang ini sedang booming gitu ya tentunya ini juga saya harus berusaha bagaimana untuk mencukupi bisa mencarikan paling tidak solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan pada waktu pandemi ya kami sering membagikan sembako karena dimana masyarakat harus isolasi mandiri tidak boleh bekerja ya untuk menjaga atau memutus rantai COVID ini ya tentunya harus didukung oleh bantuan sembako tadi sehingga mereka bisa tinggal di rumah tapi juga bisa cukup makan kenyang karena dengan perut yang kenyang sehat lebih cepat sehat dan tentunya lebih bisa segera beraktifitas kembali saya kira itu makna berbagi menurut saya ya jadi kalau di kami ya kebetulan saya juga punya rumah aspirasi yang menampung aspirasi dari masyarakat tentunya kami selalu menerima menampung sekaligus mencarikan solusi apa yang diinginkan oleh rakyat apa yang menjadi kebutuhan rakyat contoh pada waktu musim kemarau mereka butuh air bersih kita drop satu truk tanki untuk memenuhi kebutuhan air untuk minum kemudian di masa pandemi ya kita membagikan sembako membagikan hand sanitizer membagikan masker ya untuk membantu mereka sekaligus kita juga membantu dapur umum yang dimana pada waktu itu ada satu kelurahan ya yang satu RW itu terdampak COVID yang tidak bisa kemana-mana akhirnya satu lingkungan itu di isolasi ya kelurahan meninjakan dapur umum untuk memberikan makan tiga kali sehari kami membantu di situ juga artinya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita memang ingin berbakti ya berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga merasa mereka merasa aman ya merasa nyaman merasa diperhatikan oleh anggota DPR juga oleh pemerintah daerah sehingga dengan demikian mereka merasa terlindungi gitu mbak jadi harapan saya untuk masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah puasa di masa pandemi tentunya yang pertama jangan tinggalkan prokes ya karena kita masih belum bersih betul dari COVID-19 jaga tentunya juga jangan lupa kita juga harus berbagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan karena sejatinya dengan kita berbagi justru kita akan ditambah rezeki kita oleh Allah SWT selamat menjalankan ibadah puasa selamat menjumkan 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 ibadah puasa salamat menjumkan ibadah puasa